Jadi kita harus mengenal ya, setanting itu gejalanya seperti apa Yang pertama adalah Anak itu pertumbuhannya tidak sama dengan usia sebayanya Dengan usia yang sama Jadi anak misalkan satu tahun, temannya satu tahun Nah, pertumbuhannya nampak tertinggal Pertumbuhannya Nampak tertinggal Yang kedua, kemampuan Kemampuan kognitifnya juga tertinggal Misalkan terlambat latihan bicara Terlambat berjalan Nah, itu juga patut diwaspadai Walaupun, jadi gini Stanting itu kerdil Tapi tidak semua kerdil itu stunting Jadi kalau ada anak pendek Nah, belum tentu stunting Tapi kalau stunting, pasti pendek Atau bisa juga kalau pendeknya sih enggak Ternyata kemampuan kecerdasan kognitif Sudah ingatnya yang terganggu misalkan Bisa saja Nah, untuk menegakkan diagnosanya Tentunya tenaga kesehatan Bisa ke puskesmas Ketemu Atau mungkin di tingkat desa Ada bubi dan desa Ada perawat desa Kemudian nanti Ada dokter di puskesmas Nanti kemudian bisa ke dokter spesialis anak Itu untuk menegakkan Diagnosa stunting Nah, stunting itu Semakin awal terdeteksi Dan semakin awal diintervensi Maka insya Allah hasilnya pun Semakin awal ya semakin baik Semakin terlambat ya semakin jelek tentunya Dan kalau sudah lewat usia 2 tahun Maka perbaikannya Tidak terlalu bisa diharapkan Artinya nanti lebih ke paliatif jadinya Artinya ya cukup untuk kemudian Mengadaptasikan anak Nanti dengan situasi lingkungan Kemudian dewasanya nanti ya Akhirnya Tingkat daya saing Dengan mungkin Nanti kan ada daya saingnya Dalam kehidupan itu Ya akhirnya tertinggal dan kalah begitu Tapi masih bisa diobati ya Seperti apa? Setelah lewat 2 tahun itu sulit Sulit ya Makanya hamil itu Perlu perencanaan yang matang Sehingga nanti perjalanannya hamilnya Kemudian melahirkannya Kemudian sampai usia 2 tahun Itu harus memperoleh pendampingan Dari tenaga medis Ada posyandu di desa Di tingkat RT Ada kemudian Penyuluhan-penyuluhan edukasi Dan ya disarankan Ngambil sunatuloh Ya Imunisasi dan vaksinasinya Harus lengkap Ya harus lengkap Karena Agak sulit juga sih Kalau kita misalkan Memilih untuk Dapat pendamping medis Pendamping tenaga kesehatan Tapi kemudian kita Tidak mengikuti programnya Agak sulit juga Pada akhirnya juga akan Kitanya Jadi tidak bisa lagi Konsultrasi Konselingnya berhenti Jadinya Konselingnya berhenti Ya jadi Disini persepsi yang Terus kami upayakan Disamakan Jadi Sudahlah wilayah kita Wilayah upaya Wilayah itiar Terima kasih Terima kasih